Apple resume release, iOS 17 Beta 3 versi developer, ini kurang lebih size-nya sekitar 1GB-nya guys. Dan buat teman-teman yang udah join ke program developer beta, ini teman-teman wajib ya ikutin semua perembangan update iOS betanya. Dan kalau teman-teman ingin downgrade, aku rasa ini udah telat juga ya. Malah ribet ngurusin data-data segala macam, lebih baik teman-teman tinggal ikutin aja ya perembangan update-nya. Karena makin kesini, iOS 17 ini makin stabil lagi sih yang aku rasakan. Dan buat versi public beta-nya, ini besar kemungkinan akan dirilis minggu depan ya guys. Waktu Indonesia tanggal 18, kalau nggak tanggal 18, tanggal 19 ya, rilis buat public beta-nya. Yang pertama ngebahas sedikit ya buat public beta yang akan dirilis minggu depan ya guys. Kalau kita buka website-nya Apple di beta.apple.com, ini statusnya masih coming soon ya guys. Dan kalau kalian tanya apakah aman menggunakan versi public beta, sebenernya ngomongin aman, ini semua iOS, semua versi ada aja isu box-nya. Cuma seenggaknya, kalau ngomongin buat public beta, ini dari segi performance, segi baterai, ini udah stabil ya. Udah agak stabil guys maksudnya ya, udah mulai mendingan lah ya, ketimbang versi developer beta-nya. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk developer beta 3, yang baru banget rilis saat ini. Ini kodenya nanti sama ya, dengan yang public beta versi pertama. Jadi public beta versi pertama rilis, ini semuanya sama ya sistemnya, dengan developer beta 3. Jadi buat kalian pengguna iOS developer beta, teman-teman wajib ya update ke beta terbaru ini, beta 3. Fitur baru yang pertama di beta 3, ini ada di aplikasi musik ya guys. Kalau kita buka Apple Music, kita pilih lagunya. Kalau kita pilih .33 ini sebelah kanan, nah disini ada sedikit informasi ya mengenai view credit dari lagunya. Kalau kita klik, nah ini ada tambahan informasi ya guys. Dari mulai performa artis, komposisi lirik, dan segala macam ya. Ini lengkap ya. Selanjutnya pada bagian nirisannya delete ya, disini iOS 16, dan kanan aku iOS 17. Kalau kita pilih select photo, ini di bagian nirisannya delete ya guys. Disini ada yang berbeda tipis ya. Untuk di iOS 16-nya, langsung muncul pilihan opsi paling bawah kiri. Ada delete, dan ada recovery all. Sedangkan untuk di iOS 17-nya, dibikin agak ribet ya, agak aneh sih menurut aku. Kita harus klik dulu icon .3 ini, dan baru muncul pilihan buat delete all sama pilihan recovery all. Dan lengkap ya dengan icon-nya. Kalau aku pribadi kayaknya lebih prefer di iOS 16 ini ya, lebih simpel aja langsung muncul tulisan delete all sama recovery all. Jadi ini ya nggak banyak ya, pilihan menu-menu. Dan fitur yang terakhir, ini aku mau sharing ke teman-teman. Ini sangat bermanfaat banget ya. Terutama ngomongin di password iPhone. Kalau kita masuk ke setting, pilih face ID and passcode. Nah nantinya ya, pada bagian face ID and passcode ini, kalau kita geser ke bagian bawah. Kamu lihat disini ada tulisan, expire previous passcode now. Jadi disini kedepannya di iOS 17. Kalau teman-teman abis ganti password iPhone kalian, dan mungkin teman-teman lupa ya dengan password yang barunya. Kamu bisa menggunakan password yang lama ya guys, buat recovery iPhone-nya. Jadi ini kita nggak perlu ya, restore item segala macem. Cukup menggunakan password yang lama. Nah disini aku contohin sedikit ya, menggunakan device iPad. Oke ini iPad aku juga udah di iOS 17. Kita akan masuk ke setting. Pilih face ID and passcode. Masukin passcode-nya. Nah disini kita akan coba tes dulu ya, ganti password. Karena fitur ini juga berfungsi ya. Di iPhone, di iPad, ini sama guys. Expire previous passcode now. Nah kita akan coba dulu ya, ganti password-nya. Change passcode. Masukin passcode yang awal. Nah buat password barunya, disini aku setting angka 5 semua ya, 555. Use anyway. 5555. Nah sekarang aku kan pertekan ya, kalau kita sekiranya lupa password. Beri contoh, aku akan masukin password yang salah ya, yang asal. Oke kita tes terus. Nah nanti akan muncul tulisan seperti ini ya guys. Tragene 1 minit. Kalau kita mau langsung reset password-nya, tinggal pilih aja. Forgot passcode, paling bawah. Nah teman-teman disini ada pilihan ya. Ada opsi pilihan sebelah kiri. Try passcode reset. Atau start iPad reset. Kalau kita pilih start iPad reset. Ini akan menghapus ya semua data-data. Dan kita akan pilih ya, yang try passcode reset. Kita klik. Nah disini ya, diminta buat masukin password yang lamanya. Aku dengan masukin aja password lama aku. Nah disini dia langsung minta lagi ya, password buat barunya. Jadi disini buat recovery password, kalau teman-teman lupa password. Ini ya mudah aja ya. Bisa menggunakan password lama kalian. Oke disini kita akan bikin password baru. Kita coba tes dulu password barunya. Nah jadi, ini buat reset-nya lebih simple dan lebih mudah ya di iOS 17. Lanjut ya ngomongin di performance-nya. Setelah aku install kemarin ya, iOS 17 beta 2. Yang pertama ngomongin dari segi baterai. Ini memang udah jauh banget ya, ada peningkatan. Di beta 2 ini lebih irit guys. Dan aku berharap juga ya, di beta 3 ini makin bagus lagi ya buat performance baterainya. Dan buat open aplikasi segala macam, multitasking, open-getik keyboard. Setelah kemarin install beta 2, ini ya udah makin normal aja ya. Makin lancar aja. Jadi kayak nggak berasa ya menggunakan iOS beta. Dan ngomongin buat isu-isu restart, respring segala macam. Ini di beta 2 bener-bener udah nggak ada guys. Dan ngomongin isu bugs di tampilan notes. Yang sempet aku upload ya di Instagram. Yang segede gini. Aku ya belum nemuin lagi ya guys. Jadi sejauh ini install iOS 17 beta. Masuk ke beta 2. Ini ya udah mulai stabil ya. Dan buat temen-temen gimana nih yang udah install iOS 17 betanya. Apakah device kalian udah makin membaik ya dari segi baterai, performance. Silahkan ya guys, tinggal dulu saja. Pada kolom komentar. Oke guys, sekiannya update info kali ini. Mengenai A17 beta 3. Intinya ini buat temen-temen pengguna developer wajib update ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax